Marturia Ministri Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru Mengawali hari baru mari kita memberi diri disapa oleh kebenaran firman Tuhan Mari berdoa Ya Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan bagi kami Kami siap menjalaninya kami mohon roh kudusmu menolong kami dalam membaca dan merenungkan firmanmu Sehingga firmanmu ini yang akan menuntun kami menjalani kehidupan kami di hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama di hari ini terdapat dalam kitab satu tawarik pasalnya yang ke sembilan ayat 21 sampai 23 Firman Tuhan berkata Sakarya bin Meselenya adalah penunggu pintu kemah pertemuan Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan yakni baik kemah itu Demikian firman Tuhan Ibu bapak sosdara kekasih Tuhan dalam kehidupan ini kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda Dalam kehidupan gereja juga kita bertemu orang-orang yang melaksanakan tugas pekerjaan di gereja Masing-masing diberikan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan kita meyakini bahwa Tuhan memilih mereka untuk melaksanakan tugas pekerjaan itu Bacaan firman Tuhan yang kita baca bersama menyebutkan orang-orang yang terpilih dan mereka terdaftar dalam silsilah di desa-desa Dan ternyata orang-orang yang terpilih itu tugasnya bukan hanya sebagai penyanyi Bukan hanya sebagai pengurus perlengkapan rumah Tuhan Bukan hanya bertugas untuk membakar korban di atas mesbah Mereka dipilih dan diberikan tugas yang tidak secara langsung berkaitan dengan ibadah tapi tugas mereka juga penting Tugas mereka adalah sebagai penunggu ambang pintu atau penunggu pintu gerbang Mereka bertugas menjaga dan mengawasi keamanan di sekitar baik Allah Peran mereka sangat penting dalam kelancaran jalannya setiap ibadah Nah pelajaran yang dapat kita petik dari firman Tuhan ini Bapak Ibu adalah bahwa tugas pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini itu dari Tuhan Tuhan memilih dan Tuhan menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan apapun itu Oleh karena itu mari menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita Karena pekerjaan yang mereka lakukan itu dari Tuhan Dan mari melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita Pekerjaan apapun itu Di tempat manapun kita bekerja Di kantor ataupun di gereja Pekerjaan yang berkaitan dengan peribadahan ataupun yang tidak berkaitan dengan peribadahan Baiklah kita melakukannya dengan baik Kita melakukannya dengan takut akan Tuhan Dan kita melakukannya dengan bertanggung jawab Sehingga dari pekerjaan dan dari tugas yang dipercayakan kepada kita Kita juga mempermuliakan nama Tuhan Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih Kau memberkati kami dengan firmanmu saat ini Dalam tugas pekerjaan yang kami lakukan apapun itu Tuhan Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami melakukannya dengan baik Dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh rasa takut akan Tuhan Sehingga lewat pekerjaan dan tugas kami Kami mempermuliakan nama Tuhan Terpujilah engkau ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian ibu bapak sosdara yang Tuhan Yesus kasihi Rendungan kita di hari ini Selamat beraktifitas Selamat menjalani kehidupan di hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih